Hai teman-teman kembali lagi di channel Gameweaver ID Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya Di video kali ini, tim Gameweaver ID akan memberikan review untuk game Ghost of Tsushima Pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya Setelah merilis Infamous Second Son dan expansion-nya Infamous First Light di tahun 2014 Developer Sucker Punch Productions fokus membuat sebuah IP game open world baru Pada tahun 2017, akhirnya diumumkan secara resmi Ghost of Tsushima game open world terinspirasi dengan fantasi menjadi seorang samurai Kamu adalah Jin Sakai, satu-satunya yang selamat dari 80 samurai saat pulau Tsushima diinvasi oleh bangsa Mongol di tahun 1274 Kublai Kan mengirim sepupunya Ko Tun Kan sebagai jenderal utama untuk menguasai negara Jepang Dimulai dengan pulau Tsushima Ko Tun Kan menyandara Lord Shimura, pemimpin pulau Tsushima dan paman Jin Sakai untuk memastikan suksesnya invasi Jin diselamatkan oleh Yuna, seorang rakyat jelata dengan keterampilan bertahan hidup yang cukup tinggi Dengan bantuan Yuna dan para sekoto tersisa lainnya, Jin berjanji akan membebaskan Lord Shimura dan pulau Tsushima dari bangsa Mongol Perjalanan Jin membebaskan pulau Tsushima terbagi menjadi tiga jenis misi Kisah utama bernama Jin's Journey Tales of Tsushima yang merupakan side quest dan misi spesial Mythic Tales Tiap Tales berbentuk cerita bersambung dan patut dikerjakan dari awal karena memberikan berbagai hadiah yang cukup berguna Seperti membantu seorang blacksmith bernama Taka akan memberikan kita sebuah grapple untuk menggapai area dan lokasi tertentu yang tidak dapat dicapai dengan cara biasa Mythic Tales merupakan misi spesial yang memberikan hadiah unik yang sangat berguna untuk membuat Jin menjadi lebih gampang memenangkan setiap pertarungan Dengan tampilan dari sudut penang ketiga, kita dapat melihat detailnya armor Jin Sakai dan karakter NPC lainnya di dalam game Dan pulau Tsushima sendiri pun terlihat cukup luas dan penuh dengan detail yang sangat beragam Saat kita berjelajah, kita akan melewati banyak padang pampas grass yang dapat digunakan oleh Jin sebagai tempat berlindung dari musuh Atau untuk menyelinap atau menyerang musuh secara steel Terdapat juga area hutan bambu yang lebat, area sawah luas penuh dengan petak-petak dan berbentuk bukit Open world yang luas dan beragam ini dibuat dengan detail oleh Sucker Punch agar para pemain dengan mudah membedakan setiap area Karena di Ghost of Tsushima tidak disediakan waypoint seperti game open world lainnya Waypoint digantikan dengan guiding wind Guiding wind akan berhembus karena tujuan misi yang sedang Jin menjalankan saat itu Item collectibles di Ghost of Tsushima tidak hanya untuk di koleksi Tapi memberikan efek yang berguna untuk Jin Menemukan setiap Inari Shrine akan membuka slot weapon charm yang baru Dengan menemukan berbagai hot spring akan menaikkan jumlah maksimum hold point Dan juga ada item headband dan lainnya yang dapat di koleksi dan dikenakan oleh Jin Bergenre action adventure, Ghost of Tsushima dapat dimainkan dengan dua pilihan Bertarung secara terbuka seperti layaknya seorang pendakar samurai Atau memburu musuh tanpa terlihat seperti sebuah hantu atau tipe ghost Di saat kita sedang eksplorasi akan berpapasan dengan pasukan Mongol yang sedang patrali atau menyendara rakyat Tsushima Sehingga kita harus melawan mereka secara terbuka Dengan opsi stand off saat kita sedang mendekati mereka Akan membuat kita memasuki kondisi duel dengan salah satu pasukan Mongol tersebut Stand off akan sukses atau gagal tergantung dari reaksi mata kita Membaca gerakan musuh sedang mengkertak atau saat mereka akan menyerang kita Jika stand off sukses, maka musuh tersebut akan langsung mati dalam satu sahabatan pedang Jin Namun jika stand off gagal, maka Jin akan terkena damage critical dari musuh tersebut Mengakibatkan risiko yang sangat tinggi untuk kalah di pertarungan jika kita tidak cepat mengisi HP Jin Walaupun weapon utama kita hanyalah sebuah katana Jin memiliki 4 macam stance saat pertarungan sedang berlangsung Untuk awal kita hanya memiliki stone stance yang efektif melawan musuh-musuh awal Water stance efektif untuk melawan musuh berpedang dan mengenakan shield Wind stance efektif untuk jenis musuh bersenjata tombak Moon stance efektif untuk melawan musuh yang berbadan besar dan menggunakan weapon ukuran besar Selain stone stance yang sudah dimiliki dari awal Ketiga stance lainnya harus dibuka terdahulu dengan mengalahkan para pemimpin pasukan Mongol Sesuai dengan pilihan pertarungan, pemain dapat meningkatkan teknik samurai dan ghost Dengan meningkatkan teknik samurai, Jin dapat menakis dan menghindar dengan lebih lihai Terdapat juga mythic arts yang didapat dengan menyelesaikan mythic tales Teknik ghost memiliki beberapa weapon tambahan untuk membantu dalam pertarungan Seperti kunai, smoke bomb, dan lainnya Sucker Punch terinspirasi oleh film-film samurai buatan Akira Kurosawa Sehingga mereka menginginkan semuanya terlihat dan terdengar otentik dan klasik Tim mereka sampai pergi ke Jepang untuk merekam berbagai suara Bahkan hingga detail kecil seperti suara burung-burung yang ada di dalam permainan Jika kalian memilih audio bahasa Jepang, maka kalian akan merasa sedang memainkan film Jepang era feudal Seperti yang sudah diutarakan di atas, pemandangan pulau Tsushima sangat beragam, unik, dan tidak membosankan Dan jika kalian ingin lebih merasa sedang menonton film samurai klasik Disediakan pilihan visual Kurosawa Mode Dengan memilih Kurosawa Mode, tampilan game akan menjadi hitam putih seperti lainnya film jaman dulu Sucker Punch terkenal sebagai salah satu developer pertama yang memperkenalkan fitur Photo Mode saat merilis Infamous Second Son Dan mereka menerima standar di Ghost of Tsushima dengan memiliki Photo Mode yang dinamis Photo Mode dijadikan wallpaper atau GIF jika kalian inginkan Ghost of Tsushima menawarkan evolusi game Open World dengan fitur Guiding Wing Dapat menjadi standar baru untuk video game lainnya ke depan Selama memainkan Jin, kita merasakan bagaimana menjadi seorang pendekar samurai yang tidak mengenal rasa takut Dan juga seorang ghost yang ditakuti oleh semua orang yang pernah mendengar kisahnya Nah sekian dulu untuk review dari game Ghost of Tsushima Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk memainkan game Ghost of Tsushima? Tulaskan opini kalian di kolom komentar di bawah ya Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gamefever ID Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye